Pemerintah Singapura Dia memastikan bahwa tidak terjadi penyebaran COVID-19 dengan acara berskala internasional ini Untuk itu seluruh peserta wajib untuk melakukan tes PCR di bandara, melakukan isolasi mandiri Dan wajib untuk menggunakan token trace together seperti ini Benda kecil ini dibelakangnya terdampak scan barcode Bertujuan untuk memudahkan pemerintah Singapura melakukan melacakan atau tracing ketika nanti dinyatakan positif COVID-19 Menyat seluruh tempat di Singapura saat ini sudah menerapkan sistem scan barcode untuk mereka yang datang Ataupun mereka yang keluar dari satu tempat Memulai dari tempat makan, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas publik lainnya Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan lainnya yang dilaksanakan secara ketentu oleh pemerintah Singapura Pada gelaran internasional kali ini Saya akan langsung mengajak Anda untuk menuju ke tempat penyelenggaraan Traburifat Di kawasan Marina Bay Sands Convention and Home Terima kasih telah menonton! Di kawasan Marina Bay Sands kita akan masuk terlebih dahulu Tapi sebelum berada langsung di dalam ruangan Kita harus melakukan swab antigen terlebih dahulu Sehingga seluruh peserta yang mengikuti acara di Travel Rebirth ini dipastikan reaktif COVID-19 Menunggu giliran untuk dilakukan antigen tes Sebelumnya sudah mengisi sejumlah dokumen dan juga persyaratan di sini Nanti hasilnya akan keluar selama 15 menit Setelah itu kita baru diizinkan untuk mengikuti berpakaian event di Travel Rebirth Nah hasil RPT saya sudah keluar dan ternyata saya negatif dan juga reaktif COVID-19 Sehingga saya diizinkan untuk mengikuti agenda yang ada di dalam Travel Rebirth ini akan dibuka langsung oleh Menteri Perdagangan dan juga Industri Singapura Mr. Chachun Singh Dan berharap nantinya dengan penyelenggaraan Travel Rebirth ini dapat mengajak dan menggairahkan kembali Serta membangkitkan kembali industri travel dan juga maiz yang ada di Singapura dan juga secara kita Travel Rebirth ini digelar selama pandemi COVID-19 Maka selain wajib untuk menggunakan masker, membawa token Trash Together ini Juga wajib untuk menjaga jarak dengan menerapkan sistem grouping Satu grup maksimal 5 orang Dan antara 5 orang tersebut juga wajib untuk menjaga jarak 1 meter dengan yang lainnya Akan ada petugas yang disebut dengan Social Distancing Enforcement dan juga Social Distancing Ambassador Ia akan memberikan teguran bagi mereka yang tidak dapat menjaga jarak minimal 1 meter Diharapkan Travel Rebirth ini tidak hanya membangkitkan gairah turisme ataupun maiz Di Singapura saja namun juga di seluruh dunia termasuk di Indonesia Apalagi pemerintah Singapura juga telah membuka penerbangan ataupun kedatangan dari Indonesia Menuju ke Singapura yang disebut dengan reciprocal green land Meskipun hanya untuk kepentingan dunia usaha dan juga dunia bisnis Dari Singapura, Cecilia Sidaparibah Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton